Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman jumpa kembali dengan kami Dewani Duren ya hari ini hari Kamis teman-teman ya hari Kamis tanggal 8 September tahun 2022 yang kami lagi dikeburi milik seorang temen yang sedang kami rawat ternyata semalam turun hujan lumayan lebat teman-teman lumayan lebat sehingga ini ini yang diluar prediksi kami jadi kami baru tahu ternyata ini airnya mengenang dan ini berisiko menurut kami berisiko karena apa eh pohonnya sedang berbunga ini jadi kami bersyukur ya hari ini kami datang ke sini tadinya tidak kepikiran bahwa semalam ternyata hujan lumayan lebat sehingga air mengenang ini tentu berisiko teman-teman Nah kenapa kenapa ya kami datang ke sini pagi-pagi ini karena kemarin ya pemilik kebun ini namanya Bu Hajar dia itu telepon kepada kami ya beliau telepon supaya yang di sebelah sini sebelah sini itu ditanami teman-teman ya ditanami yang begitu beliau melihat bahwa Oh duriannya yang tadinya hanya yang sebelah sana belum pernah berbunga sama sekali Nah sekarang sudah mulai berbunga ini jenis Mas Muar akhirnya beliau berminat ya teman-teman untuk menambah menambah koleksinya Nah sebenarnya ini kami sudah tahan sudah lama sekali bilang sama beliau Bu ini ditanami aja Wah uangnya Pak selalu bilang pokoknya selalu ya karena memang mungkin kami belum bisa membuktikan bahwa Oh durian yang miliknya itu belum tentu berbuah nah berbunga lah jangan ngomong buah dulu berbunga tapi begitu beliau tahu kami bisa merawat dengan baik kemudian sekarang berhasil menggunakan makanya beliau kemarin telepon kepada kami tetapi sebelumnya sebenarnya sudah bilang sama dua pekerja kami bahwa sebelahnya ini akan ditanami ini dan makanya kami pagi ini kami akan melihat berapa sih jumlahnya setelah kita hitung kurang lebih ada enam pohon teman-teman artinya apa bibit kami laku enam pohon Alhamdulillah jadi ininya begini teman-teman yang akan kami sampaikan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa berbagilah selagi kita bisa berbagi ilmu ya karena apa Allah akan memberikan rezeki yang luar biasa dan tidak terduga sama sekali ya meskipun jumlahnya tidak banyak tetap kita syukuri aja teman-teman ya tetap kita syukuri aja jadi jangan jangan pernah lelah untuk berbagi ya kami selalu berbagi setiap saat tentang ilmu pengetahuan caranya berkepun caranya merawat muacem-macem ya karena mungkin ya kami relatif produktif ya relatif produktif dalam membuat video sampai saya ada yang bilang Pak kok diulang-ulang nggak apa-apa karena ilmu itu ya setelah kita pelajari harus kita latih dan melatihnya harus berulang-ulang tujuannya apa teman-teman tujuannya apa supaya kita ingat ya sering kami katakan dalam video-video sebelumnya ya bahwa satu jurus itu kalau dilatih berulang-ulang jauh lebih bagus daripada kita belajar seribu jurus tetapi ini hanya kita latih satu kali ya hanya kita latih satu kali itu apa karena hasilnya nanti tidak akan maksimal tidak akan maksimal jadi bagi teman-teman yang mungkin bosan ya ikuti dengan video-video nggak apa-apa nggak apa-apa jadi lupakan saja nggak usah dipakai tapi bagi kami niat tulus kami berbagi teman-teman ya tidak ada niat lain jadi niat kami adalah hanya ingin berbagi pengalaman yang pernah kami dapat jadi dari teori ilmu yang kami dapat kemudian kami praktekan nah disitulah timbul yang namanya pengalaman nah dari pengalaman-pengalaman itulah kami akhirnya banyak belajar banyak belajar bagaimana cara kita merawat pengurian yang baik nah baik itu kan relasi juga baik menurut saya belum tentu juga baik untuk teman-teman ya baik menurut saya belum tentu juga baik untuk teman-teman ya jadi sekarang terserah ya terserah pada teman-teman apakah apa itu ikut dengan cara-cara kami yang tidak murah cara-cara kami bergebun uang tidak murah teman-teman sudah banyak yang bilang bahwa cara-cara kami mahal tetapi insya Allah ya biaya yang kita keluarkan akan sepadan dengan hasil yang akan kita dapat nanti dan Dewa Neduran meyakini itu ya meyakini itu ya kalau kita akan memancing ikan water cukup dengan cacing ya tetapi kalau kita ingin mengangkat nangkap ikan tongkol yang ikan blomarin cacing tidak dilihat untuk artinya apa investasi yang kita keluarkan akan berbanding lurus dengan hasil yang kita dapat jadi kalau kita investasinya cilik ya dapatnya cilik nggak mungkin investasi cilik dapatnya gede bisa tapi jadi judi lah judi itu kan juga untung-untungan kalau pas baik dapat bagus tapi prosentase keuntungan keberuntungannya berapa persen kalau kita berjudi sama ya kalau untuk besar yang kita harus keluarkan modal yang tidak sedikit kalau hanya ingin untuk kecil ya modelnya sedikit aja udah bisa untung kecil oke lah teman-teman ininya begini ya sekali lagi jangan bosen-bosen apa ya kalau saya bercerita berulang-ulang kami ulangi-ulangi itu jangan pernah bosen ya intinya begini tetap semangat dalam perkundirian ya teman-teman nah di samping ini mas muar ada tiga mas muar dua montong nanti kita kami akan tambah mungkin di sebelah mana oke teman-teman ya ini lokasinya dari Kali Gising Kali Gising kecamatan Tegalzari ya Kabupaten Banyuangi sebelahnya ini kandang-kandang petelur ini ini nanti akan dibuang oke teman-teman dari Kali Gising di waneduran berbagi tetap semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh